bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat zona islam dimanapun berada semoga sehat walafiat amin kembali lagi di channel zona islam id kisah raja charles III mengaku berhutang hudi kepada para ulama islam raja inggris yang baru raja charles III memiliki masa lalu yang menyenangkan bagi umat islam pada saat masih sebagai putra mahkota ia seringkali berbicara positif tentang islam dan muslim charles yang menjadi raja baru pada 6 Mei 2023 menggantikan ibunya ratu elizabeth II yang meninggal bukanlah seorang muslim tetapi kekaguman dan pengetahuannya tentang iman islam didokumentasikan dengan baik mea mencatat charles III sering berkomentar tentang kontribusi umat islam terhadap sains seni dan akademisi kita harus ingat bahwa kita di barat berhutang budi kepada para ulama islam karena berkat mereka lah selama abad kegelapan di Eropa khasana pembelajaran klasik tetap hidup tiga tahun sebelumnya di McVille Institute for High Education di Leicester Shire dia mengomentari kontribusi islam terhadap matematika siapapun yang merakukan kontribusi islam dan muslim pada renaissance Eropa harus sebagai latihan mencoba melakukan aritmatika sederhana menggunakan angka romawi syukurlah angka arab dan konsep 0 diperkenalkan ke dalam pemikiran Eropa oleh matematika kawan muslim dalam pidatunya yang terkenal pada tahun 1993 dia berbicara tentang kemajuan hak-hak perempuan di negara-negara muslim sebelum beberapa di barat negara-negara islam seperti Turki, Mesir, dan Suriah memberi perempuan hak pilih sejak Eropa memberikan hak pilih kepada perempuannya dan jauh lebih awal daripada di Swiss di negara-negara tersebut perempuan telah lama menikmati upah yang setara dan kesempatan untuk memainkan peran kerja penuh dalam masyarakat mereka Belajar Bahasa Arab Raja Charles III tak awam terhadap muslim dan islam ia belajar bahasa Arab karena ingin lebih memahami Al-Quran ia juga seringkali berbicara tentang sejarah dan teologi islam Pada tahun 1996 Mufti Agung Siprus secara mengejutkan menuduh Charles III Raja Inggris yang baru diam-diam menjadi seorang muslim Taukah anda bahwa Pangeran Charles telah masuk islam? Ya dia adalah seorang muslim saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tapi itu terjadi di Turki Oh ya dia masuk islam kata Almarhum Nazim Al Haqqani sebagaimana dilansir Ketika anda sampai di rumah periksa seberapa sering dia bepergian ke Turki Anda akan menemukan bahwa Raja masa depan anda adalah seorang muslim Istana Buking Ham hanya menjawab omong kosong pria berusia 73 tahun yang sekarang menjadi kepala gereja Inggris telah sering berbicara berkaitan dengan muslim dan islam Allahuaklamiswab Itulah 香 lembau terbongsir wiluran dihan tuk ke evb �